Halo guys, semuanya bersama saya disini di suhu game net, nah kali ini saya bermain game Ragnarok X Next Generation dan sekarang saya mau bagikan tips lagi ya, sekarang tips yang ke 17 mungkin ya, nah sekarang, nah kalian bisa lihat disini saya pakai char blacksmith ya, atau merchant, tapi sebelum itu saya mau bahas dulu beberapa nih ya, beberapa tips mungkin ya, nah jadi, oh iya sebelum itu nih, kalian bisa lihat komen ya, disini ada komen mana Isyana, mana Isyana itu, kalau nggak salah Isyana itu main game ini ya, main game ROX, nah itu di channel ini guys, kok di channel, di server ini ya, opera phantom ya, nah seperti itu tapi kurang tahu ya nicknya ya, nanti saya cari tahu dulu nicknya Isyana siapa, nanti kalian bisa add ya, oke nah sekarang kita fokus lagi, nah kalian bisa lihat di judulnya atau di thumbnailnya ya, nah sekarang saya mau bahas dulu yang pertama yang pertama itu, yang pertama itu di game ini bisa RMT atau nggak, nah RMT itu apa, RMT itu bagi yang kalian nggak tahu, RMT itu singkatan dari real money trade ya, nah atau gimana, atau jualan lah istilahnya jualan, pakai uang asli gitu ya di game ini, nah itu bisa atau nggak nah disini sama seperti game Ragnarok sebelumnya ya, atau Ragnarok Eternal Love, nah itu bisa yang namanya ghost trade guys, ghost trade nanti jualan kristal ya, cuman sekarang itu kayaknya masih belum bisa, kenapa belum bisa, nah nanti kita ghost trade tuh ini guys, kita ghost trade nanti weapon, nah ini weapon level 80 ya, nah itu harganya kan mahal nih, 600 kristal harganya tapi disini ghost trade nya itu, mau dapet itu ada change nya gagal juga guys gitu, misalkan ya kalau kita jualan, itu kan ada waktunya, nah seperti ini saya kan jualan nih, ini kan ada waktunya nih, selling 35 jam lagi ya, nah itu kalau waktunya udah mepet nah gini gini, kalau weapon level 80 itu pasti nggak laku, jadi kalau di server Taiwan ya, itu kan udah lama rilis nah level 80 itu nggak laku guys, jadi weapon 80 itu nggak laku ya nah, kalau nggak laku itu kan bakal expired nanti jadi sebelum expired, kalian lihat disini ya, nah kan ada waktunya kalau sudah berapa detik gitu, misalkan 10 detik lagi ya, 10, 9 nah itu baru, orang yang ini, orang yang jual ini ya, jual kristal, itu baru bisa beli guys nanti kemungkinan bisa dapet punya kalian gitu ya jadi gitu, disini ada namanya ghost trade ya jadi harus mepet dulu waktunya baru dibeli sama yang jual kristal gitu biar nggak expired ya, biar dapet itemnya tapi itu ada kemungkinan gagal juga gitu ya sama kayak game lain lah, ghost trade gitu lalu selain kristal, nah ini juga yang saya mau bahas yaitu kita bisa RMT ini bahan smelting ya bahan smelting atau zenny, zenny juga bisa di RMT ya nah, kalian bisa lihat disini, smelting ya nah smelting, oh iya tapi ini khusus job blacksmith ya kenapa? karena di blacksmith bisa buka vending nah disini, disini kan ada bahan smelting ya yang kalian cari biasanya buat, buat ini naikin tier senjata ya, nah ini lalu, nah ini yang rame kemarin tuh ada ash kristal, old kristal ya prising core, nah ini tuh bisa ditaruh di vending vending itu apa? vending itu skillnya blacksmith ya nih kalau kalian tahu, nah ini vending itu skillnya blacksmith nih kita coba buka vending ya misalkan tes kita buka, nah disini misalkan saya mau jual ini 1, nah harganya bisa ditentuin ya misalkan 900 nah seperti itu, nanti kita open nah seperti itu nah nanti kita jualan nah seperti ini, lihat disini ada tes ya nanti orang bisa beli gitu guys jadi gitu ya, itu maksudnya vending nah item ini itu bisa di trade ya tapi bukan di trade gitu jadi kita tetap beli pakai zeni jadi misalkan nih, disini ada item smelting, misalkan kalian perlu ini ya nah perlu ini, ash kristal nah kita bisa craft dulu lalu kita bisa jual disini nah kita bisa jual jadi semakin tinggi level smelting kalian ya misalkan ada item yang langka lagi nah ini, hurt kristal tuh di smelting level 7 nah ini pasti orang-orang banyak yang nyari nih guys nah kalau bisa smeltingnya kalian tinggi nah itu nah kalian bisa ini kalian bisa jualan ini ya item ini in rupiah gitu guys nah mungkin 1 itemnya bisa 2 ribu atau 5 ribu gitu ya nah jadi gitu kita bisa jualan atau kalau zeni gimana jadi zeni kalau kalian jualan zeni nah yang jual atau yang butuh zeni ya yang butuh zeni itu perlu perlu item-item ini ya nah item-item ini yang bisa ditaruh disini ya bisa ditaruh di nabayin misalkan nah mereka yang mau beli zeni itu perlu ini ya perlu blue gemstone nah udah kita pesen aja 999 terus harganya dimahalin ya nih blue gemstone tuh harganya mahal loh nih bisa 1800 ya 1800 nah seperti itu jadi bisa 1800 oke oh gak bisa karena zeni zeni saya sedikit ya jadi gitu kita bisa trade zeni dari situ ya guys oke paham jadi gitu ya fungsinya nih fungsinya fending lalu ada yang tanya lagi disini bisa buat tuyul gak bisa guys jadi kalian bisa buat tuyul nah tuyulnya itu ini tuyulnya job blacksmith ya paling bagus tuh job blacksmith udah tuyul kalian gak perlu ini ya pries ya karena huntingnya enak kok gak usah pries tuh huntingnya enak guys jadi gak perlu duet ya duet pries jadi kalian cuman perlu ini aja blacksmith aja nah tuyulnya itu gimana sih tuyulnya yang efektif ya nah yang pertama kalau bisa tuyulnya itu selevel sama kalian lalu aja main daily instant kenapa karena nanti kalau kalian udah main ya nah di akhir kalau udah buka peti nah itu kalau ada item yang sama ya atau setipe yang bisa dipakai sama job utama kita itu bisa diminta gitu guys jadi bisa direquest gitu ya jadi kita store aja ke yang utama gitu guys itu ya caranya caranya ini caranya nuyul lalu ada lagi di live sini itu ada di merchant ya nah crafting merchant itu ada potion-potion juga nah ini ada potion ya nah potion-potion koveter juga lalu ada potion pvp nah ada panacea juga ya nah itu kan lebih baik kita jobnya blacksmith ya tuyulnya ya jadi kita bisa stock barang juga buat si car utamanya seperti itu jadi itu ya nah jadi itu seputar blacksmith dan rmt juga seputar tuyul ya jadi kita bisa buat tuyul di game ini seperti itu oke jadi itu ya itu bahasan seputar yang umum nah sekarang saya mau bahas kalian karena saya udah janji ya jadi saya mau bahas seputar build-nya blacksmith ya di luar tuh udah banyak guys build-nya blacksmith ya cuman saya buat versi saya ya mungkin sama sih mungkin sama-sama orang lain ya jadi yang pertama kita lihat dulu start-nya nah start-nya itu full ke str wajib ya wajib for str kalian gak perlu ke yang lain ya kecuali str-nya udah max udah full full-nya kalau gasel 80 ya jadi 80 tuh kayaknya gak bisa nambah lagi atau kalau salah kalian bisa komen aja di bawah nah sisanya bisa ke fit ya kalau udah full nah sisanya bisa ke fit biar lebih tahan gitu lalu nah jobnya udah blacksmith ya nah sekarang kita lihat senjatanya nah disini senjatanya saya rekomendasikan pakai yang one-handed sama shield ya kenapa kalian bisa lihat disini senjatanya blacksmith itu ada dua ya yang pertama itu one-handed and shield nah one-handed and shield ya lalu yang kedua ada two-handed ya two-handed x ya nah bedanya apa yang di two-handed nah ini disini ada his ya atau haste haste itu buat ngurangin cooldown lalu kalau di one-handed itu mainnya penetration jadi damage-nya lebih sakit ya nah jadi yang one-hand yang one-hand itu damage-nya lebih sakit guys ya one-hand itu damage-nya lebih sakit apalagi disini nanti ada shield ya ada shield yang nambahin damage juga ntar shield nambahin damage itu mungkin ada pdmg bonus gitu ya mdmg bonus atau yang biru kayaknya nah ini ini statnya aja udah penetration lagi ya lebih sakit lagi guys gitu jadi gitu ya lebih sakit kita pakai ini one-handed sama shield ya daripada pakai yang two-handed ya seperti itu tapi nah kelebihan two-handed disini statnya itu haste ya atau haste jadi kalian naikin haste itu cepat guys nah disini kan ada stat ya ntar kita lihat detail nah disini kan ada haste nih kalau haste-nya lebih tinggi cooldown-nya itu lebih lebih cepat gitu guys jadi kalau kalian pakai two-handed nah haste-nya itu pasti tinggi guys gitu jadi mau skill cepat itu bisa gitu pakai haste nah kalau yang one-handed nah itu cari haste-nya susah gitu cuman damage-nya lebih sakit lalu ada lagi ya ini kelebihan buat yang two-handed nah kelebihan two-handed kalian gak perlu nempah dua-duanya ya jadi kan kalau two-handed kan pakai satu itu udah kisi dua kan jadi kalian tempat satu equip aja kan ya meskipun biayanya lebih tinggi dikit seperti itu tapi kalau yang dua-dua gini jadi kalian harus tempat satu-satu ya ini juga ditempat ini juga ditempat nih kalian bisa lihat levelnya beda kan karena kita tempat satu-satu gitu jadi gitu ya kalau kalian mau ini mau apa agak boros dikit tapi damage sakit ya nah kalian bisa pakai ini deh dua dua ini dua senjata sama tameng ya atau shield seperti itu itu ya jadi untuk senjatanya nah kalau rekomendasi senjata terserah deh senjata pakai biru atau putih deh soalnya perdebatannya gak selesai-selesai ya pakai senjata biru putih nah sekarang aksesoris aksesoris wajib ini ya nah wajib talisman haste terus ini ACC haste nah dua-duanya ACC haste ya nah kalian bisa naikin tiernya nanti biar damage-nya lebih sakit gitu jadi wajib haste ya biar skill-nya cepat keluar guys gitu apalagi kalian pakai one-handed ya one-handed and shield itu mau dapetin haste itu susah makanya kita doping dari aksesorisnya gitu ya oke itu ya itu buat equip-nya kalau armor bebas deh nanti bisa pakai valkyrie juga kan nah sekarang kita ke skill-nya kali ya kita langsung skill-nya oh iya sebelum itu kita reset aja dulu nah kita pakai loadout 2 ya lalu kita kita pakai ini dulu nah ini kalian lihat ya tasnya penuh 220% kenapa karena nah card-nya itu belum dipakai guys nah ini push card-nya harus di aktifin dulu kita aktifin nah jadi kita lihat nah beratnya udah 60% ya nah kalau kalian yang mau ini yang tanya ya gimana caranya push push card nah ini karena ada card nih di belakang ya itu guys kalian upgrade skill-nya ya kalau kalian belum nah ini kalian upgrade skill-nya push card lalu nah disini ada special condition rent push card kalian klik aja nah kalian bakal jalan ke tempatnya gitu ya nah karena saya udah yaudah kita gak usah oke nah sekarang kita mau build ya nah ini build-nya ada dua ada buat pvp atau buat farm ya sekarang kita gak usah di oke ya jadi kita buat build buat farm aja ya nah yang pertama disini ada midas touch midas touch kalau bisa itu sesuaikan aja sama variable cooldown-nya disini nah fix cooldown-nya kan tiga nih kalau bisa variable cooldown-nya juga tiga ya tiga detik nah ini 10 dikurangi 6,4 berapa jadi sekitar 3, yaudah berarti sisain 5 aja nih lalu nah mamonite nih banyak yang ngeluh ya kenapa kalau hunting kok zeninya ngurang karena kalian pakai skill ini guys ini mamonite nih baca nih expand 150 zenny jadi dia nih pakai zenny ya nah kalau kalian full nih berapa tuh butuh zenny-nya tuh 1500 zenny nah cuman damage-nya sakit sih damage-nya tuh sakit guys jadi kalian bisa pakai mamonite nih kalau pvp ya kalau pvp atau kalau kalian mvp nah mvp-an tuh kalian bisa pakai mamonite nih seperti itu tapi kalau afk farming jangan guys nih percuma zenny kalian malah ngurang ya nah jadi gak usah dipakai nih oke yang pertama lalu yang kedua kalian bisa buka vending kayaknya satu aja guys vending ini wajib ya nah kita upgrade vending aja satu lalu nah disini ini buff ya buff yang paling penting ya nah karena kita blacksmith apalagi kita free player ya kalau bisa kalian nge-up aja buff-buffnya karena buff-buffnya tuh kepakai banget sama sultan ya nih ini tuh kepakai banget sama sultan guys lalu bentar kita nah ini card review kita upgrade berdasarkan berdasarkan ini ya berdasarkan variable cooldown it's lebih 6 nah ini pass ya fix cooldownnya kan 3 detik jadi variable cooldownnya dipasin dulu jadi 5 dulu ya kalau bisa nanti kalau hashtag kalian udah tinggi ya atau variable cooldownnya udah tinggi nah midas touch ini wajib full ya card revolution juga wajib full biar enak nanti huntingnya lalu kita geser ke bawah nah ini lagi yang penting ya weaponary reset ya nambah attack kita up nah lalu kita cek lagi nah ini overtrust ya overtrust nih naikin attack juga jadi yang buff-buff ini kita fullin ya kenapa karena buat ningkatin damage party juga gitu guys jadi meskipun kalian free player ya tapi blacksmith itu biasanya diajak sultan guys kenapa karena buff-buff ini seperti itu lalu nah ini lagi nih adrenaline rush ya ini penting banget buat misalkan hunter nah itu kalau kalian punya ini nah itu oke banget guys nah oke 5 dulu deh 5 dulu ya karena banyak sekali nih skill-skill nih nah hammerfall hammerfall juga kalian upgrade sesuai dengan variable cooldown ntar nah ini satu lagi deh nah mungkin segini ya kalau bisa hunter kalian tinggi itu lebih baik ya hammerfallnya bisa sakit seperti itu lalu apa lagi nah ini ini bisa nih ini kita upgrade ya nah kita mungkin satu satu aja guys kenapa karena variable cooldownnya udah tinggi ya nih kita up 11 dikurangi 6,4 sekitar 5 ya 5,6 ya oke kita up satu aja oke nah sekarang sisa apa lagi kalau ini enggak ya kalau ini itu buat pvp ini kalau kalian enggak tahu itu yang ini guys yang naik apa namanya yang naik kartnya itu ya yang jalan cepat itu naik kartnya nah itu ini guys dia pakai ini ya nah karena skill pointnya saya habis itu wajib dimakin itu ya ini ini wajib wajib full ini juga wajib full ya biar 100% nanti damage nya lalu apalagi nah ini nanti sesuaikan sama variable cooldownnya udah jadi itu aja mungkin nah skin tempering ini buat enggak penting ya kayaknya ya ini buat damage fire jadi kalau kalian damage nya fire nah kalian bisa pakai ini cuman kayaknya enggak dipakai dulu deh nanti soalnya banyak skill yang penting lagi ya nah ini juga bisa di up ya ini buat naikin berat ya jadi beratnya biar lebih enak lagi kan blacksmith jualan kan jadi ini bisa di up ya buat naikin itu naikin berat gitu guys nah lalu nah disini ada weak utility jadi bisa nambahin damage juga ya kalau kalau ini kalau kalian nge up ini nanti bisa nambahin damage juga kalau ini di up juga ya cuman kayaknya damage khusus yang card revolution nah ini card revolution card bleed jadi semua damage yang pakai card nah itu naik kalau kalian nge up ini ya seperti itu cuman kan kalian gak pakai itu ya gak semua gak semua skill pakai card kan nah misalkan nih hammerfall kan gak pakai lalu nih civic slash seperti itu kan gak pakai ya lalu nah disini ini gak kepake ya kenapa gak kepake ini normal attack guys nih kalian bisa lihat whenever your normal attack ya jadi kalau normal attack baru ininya aktif makanya saya gak up ya karena kita main skill tuh gak main normal attack seperti itu oke jadi itu ya mungkin ya skillnya ya nah sisanya nih kita masukin kemana nih sisanya mungkin ke adrenalin rush ini ya nah buat atau ke ini deh yang bawah deh nah seperti itu oke kita up ya kita centang citing nah sudah jadi itu ya itu buat build farm ya atau kalau kalian mau pvp ini ini wajib pvp kan damage nya sakit ya lalu ini lagi nah ini buat pvp ya jadi kalian bisa naik card nya lalu muter-muter ya itu bagus buat pvp lalu apa lagi udah guys jadi itu ya build nya karena skill point nya masih kecil ya ini baru berapa nih baru level 4 jadi drop level 4 ya baru naik jadi gitu nah ini akun slave saya atau akun tuyul saya udah level 39 nih senjatanya nih masa kalian kalah masa kalian masih 20 gitu kan jadi semangat ya kalian jangan jualin semua kristalnya itu apa batu-batunya jangan dijualin ya jadi kalian tempa dulu baru kalau udah gak butuh baru dijual gitu ya oke oke mungkin itu aja video kali ini jika ada pertanyaan kalian tinggal komen aja di bawah jangan lupa like share dan subscribe tentunya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye